Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas past paper EJU tahun 2017 untuk session yang pertama. Kalau kalian cek websitenya JASO, past paper ini yang Koko gunakan saat ini itu adalah past paper terbaru yang dipublish oleh mereka. Nah, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel Koko, kalian boleh subscribe terlebih dahulu. Dan kalau menurut kalian video pembahasan Koko bisa dimengerti dan bermanfaat, kalian juga boleh share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Soal yang pertama dia bilang, consider the quadratic function 3x²-6. Kita dikasih suatu fungsi kuadrat. Kemudian suppose that the graph obtained by a parallel translation of the graph passes through the point 1, 5, and 4, 14. Pertanyaannya, the quadratic function of this graph is apa? Jadi cerita soal ini adalah kita ingin melakukan parallel translation. Kita ingin menggeser kurvanya secara paralel. Paralel ini artinya bisa digeser ke atas bawah atau vertically, atau ke kiri kanan, atau horizontally. Nah, ketika kita geser kurvanya, kurva kita yang baru itu akan melalui dua koordinat ini. Pertanyaan dia, fungsi kuadrat yang baru itu apa? Ketika kita geser suatu fungsi kuadrat ke arah horizontal, bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Jadi, tiga-nya tidak berubah, hanya nilai x yang kita ubah. x-a² Yang diubah hanya nilai x-nya saja. x-a² seperti ini, artinya koko menggeser kurvanya sejauh a unit ke kanan. Sejauh a unit ke kanan. Inilah horizontal translation. Kemudian tetap ada min 6 di sana, dari soalnya. Kemudian, pergeseran secara vertikal ditandai dengan plus b. Plus b di sini menandakan kurva kita digeser sejauh b unit ke atas. a unit ke kanan, b unit ke atas. Jadi, inilah bentuk persamaan kita yang baru nantinya. Tapi sebelum melihat ke bentuk ini, koko akan pakai bentuk yang lebih umum. Supaya lebih mudah dicari variable yang tidak diketahuinya. Jadi, koko akan gunakan new kwadratiknya kita akan anggap seperti ini. 3x kwadrat plus a capital X plus capital B Jadi, yang koko akan cari terlebih dahulu adalah a dan b di sini. Substitusikan koordinat yang dia kasih tahu. Koordinat yang pertama adalah 1 dan 5 y-nya 1 x-nya 5 Nah, kebalik ya. y-nya 5 x-nya 1 3 x 1 kwadrat 3 plus a plus b Koko akan dapat a plus b equals to 2 Ketemu satu persamaan Substitusikan persamaan atau koordinat kedua y-nya 14 b-nya 4 y-nya 14 x-nya 4 maksudnya 4 kwadrat yaitu 16 x 3 48 ditambah 4a ditambah b Dengan kata lain kita akan dapat 4a plus b equals to minus 34 Substitusi atau eliminasi dua persamaan ini kita akan dapat nilai a dan b Koko akan eliminasi Tinggal dikurangin aja Kita akan dapat 3a sama dengan minus 36 maka a-nya minus 12 Ketemu a b pasti ketemu Substitusikan ke sana Kita akan dapat min 12 sama dengan min 12 tambah b sama dengan 2 atau b-nya kita dapat 14 Setelah Koko dapat a dan dapat b kita bisa dapat persamaan kuadrat yang baru yaitu 3x kuadrat min 12x plus 14 Dengan kata lain a, b, c, d, i-nya kita sudah dapat semua a-nya 3 b-nya 1, c-nya 2 d-nya 1 d-nya e-nya 4 Jadi kalau Koko tulis di sini a, b, c, d, i itu adalah 3, 1, 2 1, 4 Kemudian This graph is the parallel translation of the graph yang sebelumnya by berapa unit in the x direction dan berapa unit in y direction Sekarang yang kita ingin cari adalah a dan b-nya ini Jadi a-nya berapa b-nya itu berapa Koko akan jalanin dari bentuk yang kita sudah punya Kita sudah punya bentuk ini Dari bentuk ini kita akan samakan seperti bentuk yang atas Caranya gimana ya kita akan completing square Jadi kita akan bikin kuadrat sempurnanya Faktorin dulu 3-nya 3 x kuadrat min 4x plus 14 Bentuk yang di dalam bracket ubah menjadi complete square x dikurang 2 kuadrat Bayangin bentuknya kalau dikuadratin x kuadrat min 4x plus 4 supaya tidak mengubah soal minus 4 disini plus 14 3-nya kaliin ke dalam lagi x minus 2 square minus 12 plus 14 Maka kita akan dapat 3 x minus 2 square plus 2 Samakan dengan bentuk ini 3x minus a square minus 6 plus b Dari dua bentuk itu kesimpulan koko adalah a-nya 2 berarti horizontal translation-nya 2 unit f-nya 2 kemudian min 6 plus b itu adalah 2 atau b-nya 8 dengan kata lain vertical translation-nya itu adalah 8 unit ke atas dengan demikian f dan g kita sudah dapat f-nya 2 g-nya 8 lanjut lanjut lagi the quadratic function having the graph which is symmetric to the graph of 3x square minus 6 with respect to the straight line y equals to c is apa pertanyaan dia adalah fungsi kuadrat yang simetri dengan fungsi ini with respect to the straight line y equals to c jadi sumbu simetrinya adalah garis y sama dengan c itu apa nah untuk mencerminkan seolah-olah kita mau mencerminkan ya karena dia bilang simetri untuk mencerminkan suatu fungsi kuadrat dengan garis horizontal y equals to c adalah garis horizontal kita harus lakukan vertical translation dulu sejauh horizontal lainnya jadi sumbu simetri atau horizontal lainnya kita harus bikin dia jadi di posisi x-axis terlebih dahulu kalau koko ilustrasiin ya mudah-mudahan bisa lebih jelas ini adalah y equals to c y equals to c ini sumbu y ini sumbu x untuk mencari untuk mencari suatu fungsi yang bisa atau yang merupakan simetri dari garis ini turunkan dulu sumbu simetrinya sejauh c unit jadi yang pertama adalah turunkan ini sejauh c unit ini adalah vertical translation jadi ini translate dulu ke bawah setelah kita translate ke bawah kita cerminkan cara mencerminkan fungsi adalah kalikan dengan negatif jadi setelah kita translate down kita baru reflect setelah kita reflect kita harus naikin lagi sumbu simetrinya jadi turunin reflect naikin lagi nanti at the end kalian akan punya suatu fungsi atau kurva yang merupakan pencerminan dari garis ini reflect about x-axis kalau koko tulis lebih lengkap nah jadi sekarang koko akan ikutin dia punya langkah-langkah supaya lebih jelas pertama fungsi kita adalah 3x2 min 6 turunin dulu sebanyak c unit turunin sebanyak c unit berarti kita kurangin c 3x2 min 6 min c dia udah turun sejauh c unit jadi kita punya kurva sekarang turun kemudian reflect about x-axis cara reflect about x-axis adalah kaliin semua dengan negatif plus 6 plus c setelah itu naikin lagi naikin sejauh c unit ke atas supaya sumbu simetrinya balik lagi ke posisi semula inilah kurva kita yang baru naikin lagi sebanyak c unit ke atas jadi kalau disimplify kurva kita yang baru adalah minus 3x2 plus 6 plus 2c jadi ini stepnya turunin turunin ke bawah reflect naikin lagi ke atas jawabannya kita udah dapet jadi hij-nya hij-nya kita udah tau h-nya 3 i-nya 2 j-nya 6 h-i-j 3 2 6 pertanyaan berikutnya when the graph of the two quadratic function 1 and 2 1 and 2 ini ada di soal ya 1 itu disini 2 itu disini ketika fungsi kedua fungsi kuadrat ini just have one common point hanya memotong di satu titik atau hanya punya satu titik potong maka c-nya berapa kita tinggal lihat grafik yang pertama itu tadi ada disini setelah disederhanain muncul disini jadi koko tinggal samain 3x kuadrat min 12x plus 14 sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 14 sama dengan min 3x kuadrat plus 6 plus 2c karena kita mau cari titik potongnya bikin semua ke sebelah kiri kita akan dapat 6x kuadrat minus 12x plus 8 minus 2c equals to 0 6x kuadrat min 12x benar ya plus 14 min 6 plus 8 min 2c sama dengan 0 punya satu common point artinya b square minus 4ac atau diskriminannya itu equal to 0 b square adalah min 12 kuadrat min 12 kuadrat kurang 4 kali a kali c equals to 0 koko boleh tulis 12 kuadrat sama dengan 4 kali 6 kali 8 kurang 2c 6 sama 12 sisa 2 4 sama 12 sisa 3 3 kali 2 itu 6 8 kurang 2c maka kita akan dapat c adalah 1 jadi saat c equals to 1 2 grafik kita hanya berpotongan di satu titik k nya kita sudah dapat terakhir and the coordinates of the common point is berapa kita mau cari koordinat dari titik potongnya ya tinggal disubstitusikan c sama dengan 1 ke persamaan yang kita sudah miliki disini koko akan dapat 6x square minus 12x plus 8 minus 2 berarti plus 6 equals to 0 bagi 6 semua kita akan dapat x square minus 2x plus 1 equals to 0 atau kita punya x minus 1 square equals to 0 or x equals to 1 jadi mereka berpotongan saat x nya satu y nya berapa tinggal disubstitusikan ke persamaan kurva koko akan pakai persamaan kurva yang pertama yaitu 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 14x x nya ganti 1 koko dapet y nya 17 dikurang 12 yaitu 5 titik potongnya adalah 1 dan 5 klm kita juga ketemu k nya tadi 1 c nya perpotongannya 1 dan 5 1 1 5 nah ini untuk soal yang pertama jadi soal pertama ini perlu basic basic translasi kurva atau pergeseran kurva kita lanjut ke soal kedua soal kedua tentang peluang jadi di soal ini dia bilang kita punya 4 kartu yang warnanya putih kita punya 3 kartu yang warnanya merah dan 3 kartu lain yang warnanya hitam totalnya kita punya 10 kartu a different number is written on each of the 10 cards jadi 10 kartu ini ada angka yang berbeda artinya 10 kartu yang kita miliki ini walaupun warnanya sama tapi kartunya harus di consider as a different card jadi walaupun warnanya sama kartunya tetap berbeda pertanyaan yang pertama pilih 2 dari 10 kartu dan masukkan satu ke dalam box A dan yang lain ke dalam box B maka akan ada sebanyak berapa cara untuk meletakkan 2 kartu ini ke dalam 2 box soal yang pertama sudah cukup jelas dari 10 pilih 2 10 pilih 2 yaitu 10 C 2 10 C 2 setelah kita dapet 2 kartu kita akan masukkan ke dalam 2 box jadi waktu kita mau masukin kartu ke box pertama ke box A kita punya 2 cara waktu mau masukin ke box B karena kartunya tinggal 1 kita punya 1 cara jadi hasilnya harus dikali 2 lagi kalau dihitung 10 C 2 itu 45 kali 2 hasilnya 90 itulah N dan O jadi N O di sini 90 pertanyaan kedua there are PQ ways ada sekian cara dia bilang of choosing 2 cards of the same color ada berapa banyak cara memilih 2 kartu yang warnanya sama kokos top sampai di sana kita akan hitung dulu untuk warna sama berarti kita punya 3 kasus bisa jadi putih dan putih merah dan merah atau hitam dan hitam putih putih merah merah hitam hitam untuk putih dan putih putihnya ada 4 kita akan pilih 2 berarti 4 C 2 4 C 2 kasus kasus 4 C 2 kasus kedua merah sama merah berarti 3 C 2 kasus terakhir hitam dan hitam 3 C 2 lagi kalau kokoh itu 4 C 2 itu 6 tambah 3 C 2 itu 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya adalah 12 itulah PQ jadi PQ disini 12 sedangkan ada berapa cara ada RS ways dia bilang ada berapa cara of choosing two cards of different colors sekarang kita akan pilih warnanya berbeda karena kokoh sudah dapat jumlah cara untuk warnanya sama untuk warna yang berbeda kita tinggal pakai komplement jadi untuk yang warnanya berbeda ini kita tinggal hitung total number of ways total number of ways dikurangin dengan 12 12 itu adalah 2 kartunya berwarna sama semua cara dikurangin warnanya sama kita akan dapat warnanya berbeda nah yang total number of ways nya berapa kita punya 10 kartu kita pilih 2 10 kartu pilih 2 berarti 10 C 2 dikurang 12 10 C 2 45 45 kurang 12 hasilnya 33 itulah R dan S nya jadi R nya 3 dan S nya juga 3 berikutnya next put the 10 cards in a box sekarang kita akan letakkan seluruh kartu kita ke dalam suatu box take out one card and without returning it to the box take out the second card taruh semuanya di dalam box ambil satu kartu jangan dibalikin lagi kemudian ambil lagi kartu kedua jadi ambil satu gak usah balikin ambil satu lagi pertanyaan dia carilah peluang dua kartu yang kita ambil itu warnanya sama dua kartu yang diambil warnanya sama ada beberapa kemungkinan sama seperti yang tadi sebelumnya ada kemungkinan warnanya red sama red ada kemungkinan warnanya white sama white ada kemungkinan black sama black tinggal dihitung masing-masing red sama red red ada 3 awalnya 3 per 10 berikutnya tinggal 2 per 9 karena kita gak kembalikan sehingga sample spacenya bakal berkurang white sama white white ada 4 pengambilan kedua tinggal 3 black ada 3 pengambilan kedua tinggal 2 kalau kokoh hitung sekilas 6 6 tambah 12 tambah 6 dibagi 90 hasilnya adalah 4 per 15 itulah tu 4 per 15 pertanyaan terakhir peluang that the color of the first card taken out kartu yang pertama itu white atau red kartu pertama white atau red dan kartu kedua adalah red atau black white atau red kartu pertama red atau black kartu kedua nah untuk meminimalkan kesalahan kokoh akan list kemungkinannya jadi jangan langsung ditambah tambahin karena kalau gak teliti kita bisa salah kenapa bisa salah karena ada perpotongan red jadi untuk supaya gak salah kokoh akan pisahin aja kartu pertama white kartu kedua red kartu pertama white kartu kedua black kartu pertama red kartu kedua red kartu pertama red kartu kedua black ada 4 kemungkinan white ada 4 total pertama masih 10 red ada 3 sample space nya berkurang white ada 4 black ada 3 red ada 3 dapet red lagi tinggal 2 per 9 red 3 per 10 red black 3 per 9 kalau dihitung kita akan dapat jawabannya 12 tambah 12 tambah 6 tambah 9 dibagi 90 hasilnya adalah 13 per 30 nah ini jawaban untuk soal yang kedua jadi WXYZ adalah 13 per 30 soal yang kedua nah Koko berhenti sampai disini untuk video ini masih ada 4 soal lagi Koko akan lanjutkan di video berikutnya thank you semuanya yang udah nonton video ini semoga bermanfaat selamat belajar buat persiapan EJU kalian kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih Terima kasih.